Ndong ngomong apa nih? Ya mulai aja langsung Di briefing dulu Ya udah gak usah Ya halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh soalnya masuk deh Cek cek masuk Nah sekarang kita lagi ada di mana nih? Kita kemarin abis Jadi kita dari Pelabuhan Perak Dari Pelabuhan Perak sekitar Surabaya ya? Iya dari jam 10 pembukaan kita pembukaan Apa? Gue lupa makanya gue ditun dulu di briefing dulu Jadi ini kita perjalanan menuju ke Balikpapan Dari Surabaya Saya gak tahu Pokoknya dari sana Nah kita langsung Jadi ceritanya kita ini Relawan yang pergi ke Palu dan Dogala Buat ngasih bantuan Bantuan untuk saudara-saudara kita yang di sana Dari Rumah Jakarta Ini adalah persembahan Indonesia Untuk melalui Rumah Jakarta Untuk Palu Jadi hal-hal yang sudah disumbangkan Dari warga Indonesia untuk Palu Nah ya jadi kita ngawal Bahan-bahan makanan Dan Ya pokoknya bahan-bahan makanan logistik Sekitar 5 truk Perjalanan kita lewat laut Terus darat Di laut itu kita perjalanan kurang lebih 3 hari 3 malam Jadi kita dari Perak Dari Surabaya ke Balikpapan Itu sekitar 33 jam Sekitar 1 hari lebih Habis dari sana Itu kira-kira sampai sana itu Jumat Beberapa selang itu langsung ke pelabuhan lain Untuk Transseed ganti kapal Nah habis itu baru jalan darat sekitar 9 jam Jadi makan waktu yang sekitar 4 hari lah Kita nyampe sana Jadi video ini kita buat buat dokumentasiin kegiatan kita Relawan Relawan Nusantara ya Selama 3 hari Nah kita membersamai truk Nah sekarang kita sekarang ada di kapalnya Kalau kalian lihat ya Coba lihat kita Ini samping-samping ini kapal Samping-samping ini kapal Kita melewati sekitar Lebih dari Puluhan ribu kilo kali Ada kali Kalau kalian lihat nih Semua adalah Laut ya Ini saya untuk ketiga kali ini ya kapal laut Tapi gak pernah selama ini sih Selampungnya deketnya Nah ini sediunya sih Nah sekarang kita Setelah dari pelabuhan Kita naik naik kapal Naik kapal ferindo Itu udah dijelasin tadi Udah dijelasin itu Sekarang kita Kita sekarang abis ini Mulai-mulai apa nanya Kita coba pengen lihat Pengen lihat-lihat kapal gitu kan ya Coba membayangkan bagus ya Tapi lihat Ada baju Itu baju di jemur coba Ini kayak Apa nih Kita coba lihat yang disini Ini ruangan Ini ruangan informasi Ini ruangan informasi Ini ruangan informasi Ini yang buat free IP coy Yang bisnis Nah ini tuh bisa Bisa nanya-nanya terkait Masalah kapal itu sendiri Mau keberangkatan Dan kawan-kawan Informasi Ini keluar makan ya Jadi kalau mau makan apa aja gitu ya Pasti ada Masya Allah sih ada Harganya juga terjangkau tadi pas dilihat ya Ini tempat lainnya? Tempat lain, nggak duduk dulu Ini adalah lantai ke 1, 2 Kita tadi berapa lantai ngelewatinya? 3 kan? 3 lantai ya? Nah, lantai yang pertama itu emang untuk keruk-keruk gitu ya? Baik, jalan-jalan lagi ya? Jalan-jalan lagi Sepanuk yang kemarin Sepanuk yang kemarin Yang kemarin sekitar 35-0 35-0 Dan lebar sekitar 25 meter Itu bayangin deh seberapa besarnya Dan harus muter Harus ngelipet ulang Ini tuh sekitar 2-3 kali Ini agak berisiknya Keluarga mesin Jadi ini sebetulnya Matahari bagus Matahari bagus nih Iya, matahari bagus banget Nah, begini kita lihat kamar kita Sama Orang-orang yang berjasa ya Salah satunya driver Driver truck Yang dari Jakarta Dan Bandung Menuju ke daerah Tanjung Perak Dari Tanjung Perak Kita harus melewati Beberapa ratus kilo Untuk Itu Dari jalur Dari jalur Laut Nah, melewati kapal sih Coba kan tetep aja Kita merasakan Bawasanan ya Nih, kita lihat kamarnya ya Abis ini Nah, ini dia kamar-kamarnya Jadi tuh cuma ada kasur doang Ada kasur Beberapa kasur Puluhan kasur sih Terus puluhan kasur Langsung aja langsung tepar gitu loh Nah, dan ada temen kita yang tidur Kerjanya tidur aja Dan sakit gigi Kita lihatin ya Ini bukan orang kreatif ya Orang mana sih di Inspira Inspira TV Coba nih kerjanya tidur Lihatnya Satu, dua nih Nah, ini jadi kondisi kamarnya gini ya Jadi kondisi Di situ tuh Iya Ini temen relawan Yang lelah Untuk lilah katanya sih Lelah untuk lilah Padahal Dan ini kamar mandinya ya Kamar mandi bersama Nggak ada banyak Pecil-pecil ini Biasanya ada aja sih Terima kasih Ya ini View dari belakangno Bagus abang Apa? Viewnya Viewnya bagus banget sih Walaupun Kalau misalkan lo udah berhari-hari disini Pasti akan kelihatannya bosan Hahaha Untuk pertama kali Untuk menjalani Beberapa jam Bukan beberapa jam ya Untuk Belewati beberapa malam ya jadi ini view belakangnya paling kita untuk di kapal gini aja sih view apa namanya kerjaannya lihat pantai lagi bukan pantai ya laut ya saya agak ngeri kayak kena hawe gitu loh keren banget jadi kayak pembiasan ya jadi untuk videonya videonya cuma gini-gini aja jadi ya ya pokoknya kita akan melihat sisi dalam dari kapal inilah bukan kapalnya sih maksudnya kegiatan kita aja kegiatan kita ya daily activity selama 3 hari disini ya selama kita perjalanan dan kalian akan bosen melihat kita orang kita aja bosen ya tadi ceritain dong kalau sebagai anak apa namanya oh iya sebagai anak perikanan anak kelautan gitu ya nah jadi kalau menurut dosen tuh ngomong katanya kalau kapal-kapal di Indonesia itu apalagi kapal penumpang itu ya biasanya dibeli dari Jepang dari Jepang itu sekitar tahun 90an gitu deh karena ya yang udah gak layak sih katanya yang udah gak layak di Jepang yang udah karena emang biar karena terjangkau sih terjangkau dan murah kok kesini lagi ini keluarnya gimana ya kesini aja kayaknya kesini deh kayaknya ya ini fokusnya kemana sih ini tuh panjang banget tau gak sih ini maaf kalau kameranya gak fokus ya ini gak tau ini maaf kameranya kalau gak fokus soalnya fokusnya rusak auto fokusnya karena tuh emang yang kita tuh emang ngebikin gak fokus muka-muka kita ini kita masih pagi sih masih sekitar jam berapa? jam 6 jam 6 lewat atau 15? jam 6 lewat ya dan jam dan kita 3 hari kayak gini terus bangun pagi liat laut bangun pagi liat laut ya ya gitu sih ya nikmatin aja sih ya insya Allah tugas manusiaan tugas kita adalah ngevlog biar gak bosen iya video ini dibuat-buat buat buat dokumentasi sendiri jadi mohon maaf untuk kreatifah kameranya dipake ya jadi setelah tadi kita jalan-jalan ya liat sedikit mungkin hari ini kita cuman bakal bakal bukan hari ini sih pasti sepanjang jalan nanti kita bakalan di kapal aja ini ma kapal bakalan bakalan di kapal dan akan ngeliat samping kanat samping giri itu air air ya itu air ya paling gitu aja sih untuk untuk videonya ya mungkin 3 hari akan kebanyakan di jalan khususnya di laut sih itu apa khusus gitu kan tuh gak banget tuh khusus kita saat jumat dimana saat jumat sini aja sini ya bisa diganti kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati